Halo, salam sukan, salam serumpul. Kali ini saya sebagai fans Garuda ingin mereaksi kinerja Harimau Malaya pada FIFA Matchday 2 kali melawan Trackmanistan maupun Hong Kong. Seperti apa keseruan pada pertandingan tersebut? Mari kita saksikan. Bagus ya stadionnya. Vibes-nya itu Vibes Eropa. Memang kemenangan, 24 kekalahan, 24 goals. Oke, 11 kali setengahnya lah ya. Coba kita lihat, penalti atau enggak ini? Harusnya penalti ya? Mungkin tidak ada VAR. Nah ini Dion Cole sini. Sang Captain. Wow. Ini berbahaya ini jika bermain di Asia Tenggara. Memang level Malaysia ini sebenarnya bukan Asia Tenggara lagi ya. Tapi Asia, level Asia. Dari cara bermainnya. Nah ini berbahaya ini. Sudut sempit. Dicelah kaki pemain-pemain Turkmenistan. Akhya Rashid. Membuka tirai jaringan pada satu Ramadan ini. Di Stadium Sultan Ibrahim. Untuk gol yang ke-8 yang diperlengkan antarabangsa. Pada minit ke-29 permainan. Kalau dilihat cara Akhya meraihkan cukup. Dia berkuas hati dan nekat untuk menjadikan dengan baik. Kita dapat lihat situasi satu lawan satu. Dia masuk di dalam kawasan sebelah kiri. Tapi memotong silahkan. Baik sekali pergerakannya. Sangat berbahaya memang Ahyar Rashid ini. Biasa ini ditempati oleh Arief Aiman ya. Postnya Ahyar Rashid ini. Uslan Mingkazo yang memakai JC no. 9 itu. Satu dari pemain yang beraksi di luar Turkmenistan. Iaitu dengan klub kici di Hong Kong. Mesen yang baik dari Kobino. Untuk Ahyar Rashid. Gerakan daripada Ahyar merimban. Dan gol kedua pribadi. Syihan keluar untuk pergi mendapatkan bola sebut. Keraq Solo baik. Dari Paulo sekali lagi. Dapat juga melakukan cross dengan kaki kanannya. Dari Noah untuk Faizal. Oh Faizal Halim. Ini Ronaldonya Malaysia ini. Faizal Halim. Pergerakannya begitu licin. Meskipun tubuhnya kecil. Tapi pergerakannya sangat licin. Masa berbahaya di video ini. Ah, perembatannya. Masih melebar. Apa ini nih? Saya tidak lihat Stuart Wilkin ini main ya. Karena Stuart Wilkin ini ketika di Piala FF kemarin. Cannonballnya sangat luar biasa. Dari luar kotak penalti. Sangat berbahaya menewaskan Singapura ketika itu. Dengan empat gol ya. Nah, ini melawan Hong Kong kali ini. Malaysia versus Hong Kong. Dalam empat minit pertama ini mereka cukup mendesak dan mendesak. Dengar Candi. Sangat familiar saya dengan Candi ini. Kita dukung Persija Jakarta. Boi sekarat dan selamanya. Oke, berbahaya. Berbahaya. Wow. Ah, ya resyat lagi. Anak Harimau jangan diajak bertampar. Sebentar. Anak Harimau jangan diajak bertampar. Ingat-ingat kukunya. Memang saya sangat suka perkataan daripada host dari Malaysia ini ya. Mereka kreatif dalam membawakan sebuah match di... Apa namanya? Dimasuki kata-kata mutiara di dalamnya. Jangan diajak bertampar. Ingat-ingat kukunya. Itu Anak Harimau malai. Ya, katanya seperti itu. Ya, sangat menarik-menarik. Untuk cari yang cantik memang boleh. Airi kesilapan ini, kesilapan. Wow. Oh, berbahaya. Hampir-hampir ya. Hampir Hong Kong. Untuk strikernya Mandu. Memang pergerakannya Malaysia. Ini berbahaya Faisal Halim. Oke. Shoo. Shoo. Kecil jangan dikira kosong. Besar jangan dikira berisi. Memang ini komentar tetap terbaik. Salah satu komentar tetap terbaik di Malaysia. Sama yang tadi. Yang membawakan pertandingan di Turkmenistan. Saya juga suka dengan suaranya itu. Tapi saya lupa namanya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tapi yang ini. Ini cukup menarik. Beliau ini pernah membawakan pertandingan antara Indonesia melawan Singapura ya. Versi bahasa Melayu. Di Astro Arena kalau tidak salah ketika itu. Tapi gak cuma golnya ya. Build up ya. Kita lihat build up. Sorangan Malaysia ini lho. Aduh. Build upnya bahaya ini. Ah. Lihat. Paulo Jusui juga. Faisal Halim. Memang dia man of the match-nya ya. Untuk melawan Hong Kong ini. Ah. Hampir. Jadi Faisal Halim sebagai motor serangan. Darren Locke. Paulo Jusui juga ini. Ini pemain berbahaya. Paulo Jusui ini. Bagaimana. Wah. Lagi-lagi. Build upnya luar biasa. Oh. Oh. Hampir. 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 Memang. Cukup tegang ya. Mungkin kalau berada di stadium lebih tegang. Ah. Lihat long ball ya bahaya. Rendenggan. Wow. Tajam ya. Pemain-pemain dari pasukan kebangsaan ini cukup tajam. 2-0. Wah Faisal Halim memang. Faisal Halim. Ah ya Rashid. Bagaimana nanti ada pemain-pemain lain seperti Safawi Rashid. Seperti Arief Aiman. Wah luar biasa memang. Kapan gitu saya pengen bikin squad intiden pada Malaysia. Atau The Winning Team daripada Harimau Malaya ini. Apalagi kalau kita bisa beradu di FIFA Match Day. Atau di Piala FF. Atau di Piala Asia. Mungkin melawan The Winning Team dari Indonesia. Saya paling suka melihat The Winning Team ya. Jadi pemain-pemain yang sekiranya menurut Coach ini sangat padu jika disatukan. Nah itu. Misalnya seperti ada Ahyar Rashid. Kemudian Safawi Rashid. Kemudian ada Paulo Josue. Kemudian ada siapa lagi? Arief Aiman. Ini memang pemain-pemain yang sangat licin rata-rata depan Malaysia ini. Di pertahanan ada Dion Kus. Kemudian di tengah Stuart Wilkin. Memang luar biasa. Perpaduan pemain Malaysia dari AFF 2022. Dengan pemain Malaysia yang biasa bermain di Kualifikasi Piala Asia. Ada Corbyn Ong di sisi left back atau right back ya. Wah. Sangat mengerikan. Jika The Winning Team Malaysia ini dibawa ke Piala Asia. Modal yang sangat bagus untuk menatap Piala Asia nanti. Atau Kualifikasi Piala Dunia di 2026. Yang mana akan diselenggarakan di 2023 ya. Gitu pun juga Indonesia. Saya ingin melihat The Winning Team Indonesia. Yang mana dari pertahanan itu. Misalnya ada LK Bagot. Ada Jordi Ahmad. Kemudian Sadie Wolves. Ada Shane Patinama juga. Itu mungkin sangat luar biasa. Kemudian di tengah misalnya ada Mark Klopp. Ada Stefano Lilipali. Ada Yaakob Sayuri misalnya. Pemain dari PSM Makassar Ramadan Sananta dan lain-lain. Mungkin The Winning Team Malaysia dengan The Winning Team Indonesia. Akan menjadi modal yang sangat berharga. Jika ini dibawa dan diaplikasikan oleh pelatih masing-masing. Juru latih masing-masing. Masing-masing tim panggung dari Malaysia. Maupun Sintayong dari Indonesia. Untuk menatap Piala Asia dan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena yang penting bermain bola itu mengikuti visi dan teknikal daripada pelatih di tengah padang. Itu yang paling penting. Jadi siapapun pemainnya seperti apapun hebatnya tim lawan. Jikalau kita bermain dengan percaya diri. Tidak down mentalnya. Dari segi mentality itu perlu. Kemudian mengaplikasikan strategi daripada head coach di tengah padang. Itu yang paling penting. Jadi jangan terlalu panik. Karena itu yang dilakukan tim nasional Thailand dan Vietnam. Dengan squad seadanya mereka. Makanya mereka bisa menjadi raja di Asia Tenggara. Dan setidaknya cukup diperhitungkan di Asia. Walaupun bukan Asia skala besar seperti langganan Piala Dunia Jepang, Iran. Tapi skala Asia seperti India. Kemudian seperti Jordan. Itu mulai memperhitungkan tim-tim di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam. Dan yang lagi on the way ini Malaysia, Indonesia. Menarik akan kita saksikan. Di kejuaraan Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di 2024 dikata. Dan juga kodifikasi Piala Dunia. Kanada, Mexico, USA. Sebagai tuan rumah. Yang di zona asianya ini akan diselenggarakan. Di putaran pertama mulai dari 2023 di bulan November. Ya, tahniah untuk Harimau Malia. Dengan dua kemenangan ini. Kalian mendapatkan poin yang cukup besar dan paling besar dikenaikan Asia ya. Yaitu 15.53. Jadi poinnya ini sangat besar. Dan yang kedua itu ada quite dengan 15,28. Dan Malaysia berhak menempati posisi di 138 ranking FIFA. Yang mana ini sangat signifikan. Sebelumnya mereka ada di kisaran 140. Dan Indonesia pun mendapatkan poin yang cukup lumayan besar. Walaupun hanya memenangi sekali pertandingan dan sekali seri. Itu dengan 12,24. Nah, tentunya ini menjadi modal yang sangat berharga untuk menatap Piala Asia. Apalagi mereka dipadukan dengan squad-squad yang mumpuni. Untuk di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Malaysia, syabas Malaysia, tahniah Harimau Malaya, salam Garuda, salam serumpun, dan see you to the next level. See you to the next AFC Asian Cup 2023 and Asian Qualifier World Cup 2026. Thank you. Thanks for watching. Terima kasih.